Kapolres Aceh Singkil beserta instansi terkait melakukan pengawasan persediaan minyak goreng di sejumlah retail dan sualayan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penimbunan minyak goreng. Kepolisian serta Disprindakop dan UKM Aceh Singkil melakukan pengawasan pada sejumlah retail dan toko serba ada di Kecamatan Gunung Beriah, Kabupaten Aceh Singkil. Hal itu bertujuan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng serta mengantisipasi penimbunan dan kenaikan harga minyak goreng di Aceh Singkil agar tetap stabil. Berdasarkan hasil pengawasan, persediaan minyak goreng di retail modern kosong. Sementara pada pasar sualayan atau toserba, persediaan masih melimpah. Dengan harga minyak curah Rp14.000 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bervariasi antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per liter. Kapolres Aceh Singkil AKBPI Inmar Yudin Helman mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terkait ketersediaan minyak goreng sesuai dengan instruksi Presiden dan Kapolri. Selain memeriksa stok minyak goreng di pajangan toko, petugas juga memeriksa gudang pada toserba dan retail modern. Dari Kewaten Aceh Singkil, Suparman Munci, Ainyus melaporkan.